Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Solmit Lina Purwati Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Selamat datang di sini dengan Bu Lina Purwati Dalam pembelajaran matematika wajib kelas 11 Hari ini kita akan belajar mengenai kedudukan titik terhadap lingkaran Yang pusatnya A, B, yaitu X min A kuadrat ditambah dengan Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat Nah, ini lingkarannya, titiknya apakah pH, K di dalam ataupun di luar atau tepat pada Sebelumnya, mari kita simak kompetensi dasar Nah, 3.3 masih mengenai bab lingkaran, yaitu menganalisis lingkaran secara analitik Diharapkan setelah menonton video ini Kalian dapat menentukan kedudukan titik pH, K terhadap lingkaran yang berpusatnya A, B Serta menyelesaikan permasalahannya Nah, yuk kita mulai dari materi yang pertama Yaitu posisi titik H, K terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat Perhatikan gambar ini Nah, ini posisi pH, K ini di dalam lingkaran Saya punya lingkaran di sini, titiknya di A, B Lalu ada punya pH, K Kita tarik OP Nah, lalu kita bandingkan dengan jari-jarinya Nanti cara mencari jarak OP masih sama Menggunakan jarak di antara dua titik Yaitu akar X min 2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat Jadi, bagian X-nya diselisihkan lalu dikuadratkan Bagian Y-nya diselisihkan lalu dikuadratkan Nah, berarti kita punya OP-nya adalah H min A dikuadratkan Ditambah K min B dikuadratkan Jangan lupa mengenai akarnya Nah, kita bandingkan nih OP sama jari-jarinya Nah, OP dapat kita lihat Kalau pH, K berada di dalam lingkaran Maka panjang OP-nya Itu kurang dari jari-jari Nah, ini kan ketutupan Nah, OP kurang dari jari-jari Atau langsung kuadratin ya boleh nanti Nah, di sini Akar dari H min A kuadrat Ditambah dengan K min B kuadrat kurang dari jari-jari Karena sama-sama positif Panjang OP positif Jari-jari positif Kita bisa kuadratin kedua ruas Sehingga kita peroleh H min A kuadrat Ditambah dengan K min B kuadrat Kurang dari R kuadrat Sehingga dapat kita simpulkan Jika pH, K di dalam lingkaran Maka kita akan punya H min A kuadrat Ditambah dengan K min B kuadrat Kurang dari R kuadrat Ini sama ya Seperti yang kemarin Hanya saja Di sini pusatnya A, B Yang minggu lalu Pusatnya adalah 0, 0 Kalau di dalam Nanti tandanya tetap Kurang dari R kuadrat Nah, materi yang kedua Itu adalah Posisi pH, K ini pada lingkaran Saya punya lingkaran nih Pada gambar Pusatnya A, B Kemudian saya punya titik P Pada lingkaran Kita tarik garis OP Ini harusnya ke sini ya Kok tidak tepat? Padahal di laptopnya Tepat loh Nah, di sini OP-nya di sini Nah, itu OP Lalu di sini kita punya jari-jari Nah, terus berikutnya Kita cari panjang OP Masih menggunakan jarak Di antara dua titik Atau kalau mau pakai Pitagoras juga boleh Nah, di sini Jaraknya kita tetap Akar dari selisih Dari bagian X Dikuadratkan Selisih bagian dari Y Dikuadratkan Sehingga kita punya Akar Untuk OP-nya Akar dari H-A kuadrat Ditambah dengan K-B kuadrat Sama seperti yang tadi Hanya saja sekarang Kalau kita perhatikan OP itu ya sama dengan Si jari-jari Sehingga kalau H-K sama K Itu pada lingkaran Kita akan punya OP sama dengan Si R Nah, OP-nya siapa? OOP di sini Kita taruh di sini Akar H-A kuadrat Sama dengan Si R Nah, terus Kita punya H-A kuadrat Ditambah K-B kuadrat Sama dengan R kuadrat Sehingga dapat kita simpulkan Jika P H, K Pada lingkaran Maka akan berlaku H-A kuadrat Ditambah dengan K-B kuadrat Sama dengan R kuadrat Titik yang ketiga Adalah P H, K Di luar lingkaran Nah, perhatikan gambarnya Saya punya lingkaran Titik pusatnya tetap A, B Lalu punya titik P Ini berada di luar lingkaran H, K Koordinatnya Masih sama Kita tarik garis OP Nah, lalu kita tarik juga Garis R Atau jari-jari Kita bandingkan OP Dengan R jelas OP-nya lebih panjang Nah, pertama cari dulu Panjang OP-nya Masih menggunakan jarak Di antara dua titik Berarti D sama dengan Akar X-X2-X1 kuadrat Tambah Y2-Y1 kuadrat Di sini X2, Y2-nya adalah H, K X1, Y1-nya adalah A, B Sehingga kita punya Panjang OP-nya Itu sama dengan Akar H-A kuadrat Ditambah dengan K-B kuadrat Nah, lalu hubungannya Jelas Garis OP Lebih panjang Daripada jari-jari Sehingga kita punya OP lebih dari R Nah, OP-nya kita ambil di sini Akar H-A kuadrat Ditambah K-B kuadrat Ini lebih dari R Karena sama-sama positif Ada jaminan Untuk bisa Mengkuadratkan Di kedua ruas Sehingga kita punya H-A kuadrat Ditambah K-B kuadrat Lebih dari R kuadrat Nah, dapat kita simpulkan Jika 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 P H, K Di luar lingkaran Maka berlaku H-A kuadrat Ditambah K-B kuadrat Lebih dari R kuadrat Nah Selesai Untuk materinya Mari kita simak Contoh soal Agar lebih Jelas Jika masih ada yang bingung Jangan sungkan Untuk bertanya Contoh satu Kedudukan titik R Negatif 1,1 Terhadap lingkaran Yang berpusat Di 3,2 Dan berjari-jari 5 Pertama Kita cari dulu Panjang OP Di sini ternyata O Ini pusat Inilah Si A Koma B Ini pusatnya Lalu di sini Si H Koma K Kalau tadi Kita cari Panjang OP Karena titiknya P Di sini Karena titiknya R Berarti kita cari Panjang OR Nah di sini Kita punya Panjang OR Itu sama Dengan Akar Dari H-A Dikuadratkan Tambah K-B Dikuadratkan Berarti Sama Dengan Akar H-A Berarti Min 1 Kurangi 3 Min 1 Kurangi 3 Dikuadratkan Ditambah K Min B Berarti K-nya 1 B-nya Min 2 Nah Berarti Kita punya Ini sama Dengan Min 1 Diku Kurangi 3 Berarti Min 4 Kuadrat Ditambah 1 Min 2 Berarti 3 Kuadrat Ini sama Dengan 5 Tapi Tapi Proses dulu ya 16 Tambah 9 Berarti Akar 25 Akar 25 Itu adalah 5 Berarti Panjang OR Dikuadratkan 25 Jelas OR Kuadrat 25 Itu sama Dengan 25 R Nya kan 5 Karena Sama Maka Titik R Terletak Pada Lingkaran Begitu Contoh 2 Tentukan Nilai K Agar Titik 4 K Terletak Pada Lingkaran X Kuadrat Tambah Y Kuadrat Tambah 2 X Kurang 4 Y Kurang 2 Y 1 Sama Dengan 0 Nah Disini Karena Terletak Pada Maka Panjang Antara Titik 4 K Dengan Titik Pusat Itu sama Dengan Jari Jari Atau Nanti Kalau Ini Kita Substitusi Substitusi Itu boleh Kalau Nanti Kita Substitusikan Si 4 K Nanti Hasilnya Akan Sama Dengan 0 Kalau Pada Nanti Kalau Di Dalam Kalau Kita Substitusi Nanti Kurang Dari 0 Nanti Kalau Di Luar Kalau Kita Substitusi Titiknya Pada Lingkaran Yang Bentuk Umum X Kuadrat Tambah Y Kuadrat Plus AX Plus B Y Plus C Sama 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 Disesuaikan Karena Disini Terletak Pada Berarti Tak Substitusi X Diganti 4 Y Diganti K X Kuadrat Tambah Y Kuadrat Tambah 2X Terus Kurangi 4Y Kurangi 2 1 Sama Dengan 0 X Kita Ganti 4 Berarti 4 Kuadrat Tambah Y Ganti K K Kuadrat 2 Kali 4 Min 4 Kali Y Ganti K Dikurangi 21 Sama Dengan 0 Berarti Kita Punya 16 Tambah K Kuadrat Tambah 8 Kurangi 4K Kurangi 21 Sama Dengan 0 Kita Berarti Punya Urutkan Dari Pangkat Tertinggi K Kuadrat Kurangi 4K Ini Terus 6 Tambah 8 Itu Adalah 24 Kurangi 21 Berarti Tambah 3 Sama Dengan 0 Nah Ini Kita Bisa Faktorkan Kita Cari Dua Buah Bilangan Kalau Dikali Itu 3 Kalau Ditambah Itu Min 4 Berarti Nah Kita Cari Dulu Perkalian Yang Menghasilkan 3 Oh 1 Sama 3 1 3 Tapi Disini Maunya Sama Negatif Berarti Kasih Negatif Semua Terus Cek Bener Nggak Min 1 Kali Min 3 Itu Sama Dengan 3 Bener Nggak Min 1 Tambah Min 3 Itu Min 4 Oh Bener Kalau Bener Taruh Disini K Min 1 K Min 3 Berarti K Min 1 Sama Dengan 0 Atau K Min 3 Sama Dengan 0 Artinya Kita Punya K Sama Dengan 1 Atau K Sama Dengan 3 Jadi Agar 4 K Terletak Pada Lingkaran Maka K Harus 1 Atau K Harus 3 Semoga Paham Jika Masih Ada Yang Bingung Jangan Sungkan Untuk Bertanya Lanjut Ke Contoh K 3 Berapakah Jarak Terdekat Antara Titik R 8,5 Terhadap Lingkaran X Kuadrat Tambah Y Kuadrat Kurangi 4X Tambah 6Y Min 12 Jelas Disini Adalah Lingkaran Yang Pusatnya Itu 2 Min 3 Ini Pusatnya Masih Ingat ya Cara Mencari Pusat Saya Gambarkan Ini Lingkarannya Pusatnya 2 Min 3 Lalu Punya Titik R 8,5 Misalkan R Disini Disini Jadi R 8,5 Yang namanya Jarak Terdekat Pastilah Disini Gitu Kan Tapi Bagaimana Mencari Titik Ini Mencari Titik Ini Kan Terlalu Sulit Ya Sudah Kita Caruh Kesini Tak Kasih O Tak Kasih P Kan Kita Mencari Jarak Terdekat Adalah Si PR Tapi Untuk Mencari PR Itu Sulit Nah Yaudah Kita Cari Aja OR Lalu Bagaimana Mencari PR Oh Gampang Kalau OR Sudah Ketemu Pasti PR Akan Ketemu Dengan Cara Disini Jelas OR Itu Adalah Penjumlahan Dari Panjang Garis OP Ditambahkan Dengan PR Yang Kita Cari Adalah PR Jelas OP Adalah Jari Jari Begitu Nah Kita Cari Masing Cari Panjang OR Dulu Panjang OR Ingat Akar Dari Ini adalah Bagian X Diselisihkan Ditambah Dengan Bagian Y Diselisihkan Berarti Akar Dari Bagian X 8 Kurangi 2 Bagian Y 5 Kurangi Min 3 8 Dikurangi 2 Adalah 6 Kuadrat 5 Min 3 Adalah 8 Kuadrat 6 Kuadrat 36 8 Kuadrat 64 Berarti Akar 100 Ini Sama Dengan 10 Lalu Setelah Ini Ketemu Si OR 10 Kita cari Panjang OP Bagaimana Mencari Panjang OP Mencari Jari-jari Dari Bentuk Persamaan Umum Ini Kalau Masih Lupa Tentang Pusatnya Disini Min Setengah A Min Setengah B Disinilah A Min 4 B 6 C Min 12 Untuk Mencari R Atau Si OP Itu Adalah Ingat Di materi Sebelumnya Min Setengah A Dikuadratkan Ditambah Min Setengah B Dikuadratkan Kurangi C Ingat Disini Min Setengah A Adalah Pusat Min Setengah A Adalah Pusat Berarti 2 Langsung Ambil 2 Kuadrat Ditambah Min Setengah B Itu Pusat Bagian Y Berarti Min 3 Dikuadratkan Kurangi Dengan C C Itu Adalah Min 12 Berarti Dikurangi Min 12 Berarti Sama Dengan 4 Ditambah 9 Tambah 12 Berarti 4 Tambah 9 Itu Adalah 13 Ditambah 12 Akar 25 Akar 25 Adalah 5 Nah Disini R 8,5 Diluar Untuk Ngecek Di Luar Boleh Disubstitusi Disubstitusi Ini Kesini Nanti Harus Hasilnya Lebih Dari 0 Nah Disini Panjang Yang Dicari Adalah Panjang PR Sehingga PR Itu Sama Dengan OR Kurangi OP OR Kurangi OP OR 10 OP 5 Sehingga Kita Punya 10 Min 5 Adalah 5 Jadi Jarak Terdekatnya Adalah 5 Contoh ketiga Sudah selesai Jika ada yang bingung Jangan sungkan Untuk Bertanya Pembelajaran Pada kali ini Mari kita simpulkan Apa yang telah Kita pelajari Hari ini Kita telah Belajar Kedudukan titik H, K terhadap Lingkaran X Min A Kuadrat Ditambah Dengan Y Min B Kuadrat Sama Dengan R Kuadrat Kedudukan titiknya Ada 3 Yang pertama Di dalam lingkaran Maka yang terjadi Adalah H Min A Kuadrat Ditambah K Min B Kuadrat Kurang Dari R Kuadrat Yang kedua Pada lingkaran Maka yang terjadi H Min A Kuadrat Ditambah Dengan K Min B Kuadrat Sama Dengan R Kuadrat Yang ketiga Di luar lingkaran Maka yang terjadi Adalah H Min A Kuadrat Ditambah Dengan K Min B Kuadrat Lebih dari R Kuadrat Ini Kalau Dia di lingkaran X Min A Kuadrat Tambah Y Min B Kuadrat Sama Dengan R Kuadrat Nah Bagaimana Kalau bentuk Umum Nanti Kalau bentuk Umum Silahkan R Kuadrat Pindah Ruas Jadi nanti Kita punya H Min A Kuadrat Tambah K Min B Kuadrat Kurangi R Kuadrat Kurang Dari Nol Jadi Kalau Di dalam Lingkaran Tetap Kurang Dari Tapi Kurang Dari Nol Kalau Kita punya R Kuadrat Ruas Kanannya Nol Ini R Kuadrat Ke Kiri Nanti Kalau Di dalam H Min A Kuadrat Tambah K Min B Kuadrat Disini Min R Kuadrat Sama Dengan Nol Kalau Di ruas Kanannya Nol Nol Nanti Disini Kita Punya H Min A Kuadrat Tambah K Min B Kuadrat Lebih Dari Nol Tapi Ini Setelah Dipindah Ruasi R Kuadrat Sudah Seperti Itu Silahkan Jika Masih Ada Yang Ingin Ditanyakan Jangan Sungkan Untuk Bertanya Ke Saya Terus Semangat Dan Mari Berbahagia Belajar Matematika Sampai Jumpa Di Pertemuan Berikutnya Sampai Sampai